Lihat lagi deh kakak sayang, dia juga tidak membenarkan pemukulan hewan, jadi masalahnya di mana? Nah, betul, dia tidak membenarkan adanya pemukulan hewan, dia juga tidak berarti tidak sayang dengan hewan, aku juga tidak ada bilang begitu, tidak ada kakak bilang begitu, cuman dia kan simpati nih sama si sekuriti, sekarang sekuriti jadi hilang pekerjaan, mau makan apa, vendor juga sudah memutuskan kontrak sama dia. Kita juga manusia biasa deh, kita kasian saat melihat orang terpecat, tapi kita juga sadar bahwa Niki ini sekarang menjadi netral, tapi kata-kata Niki itu menggiring opini seolah-olah, Robby itu gini loh, kenapa gak cari kebenaran dulu, kan bisa turun, blablabla. Kita sebagai pencinta hewan beda dengan orang yang merah hewan, orang yang merah hewan belum tentu pencinta hewan, belum tentu deh cat lover, banyak teman aku yang punya kucing, yang punya anjing, tapi mohon maaf ya, dia, dia ngasih makannya aja masih acak, gak ngerti tuh cara ngasih makan hewan yang benar itu gimana, gitu, jadi beda deh cat lover sama yang hanya sekedar miara-miara biasa-biasa aja, jadi kalau seolah-olah si Robby harus turun dulu, mencari kebenarannya dulu, kita sebagai pencinta hewan, kita hanya menengok apa yang terjadi saat itu, kita tidak pro. Nah, kalaupun dia sekarang tersebar video CCTV-nya bahwa dia memukul anjing tersebut gara-gara untuk membela kucing, kalian bisa nengok tuh, makanya si Robby bilang, sudah aku serahkan sama polisi, biar polisi yang menentukan, karena kita juga tidak tahu kan, waktu dia memukul yang direkam si Robby itu, sama dia awal memukul anjing itu untuk melerai kucing, rute, ini nyatau apa maksudnya, durasinya itu sama enggak, karena kalau entok tengok dari CCTV yang beredar, biar dia tutup pemukulannya sama tempat waktu dia mererai pemukulan pertama. Nah, jadi di sini kan Niki bilang, ngapain bawa-bawa polisi, emang kalau kayak gitu kucingnya bisa di BAP, anjingnya bisa di BAP, udahlah. Jadi seolah-olah gini loh, ini kan cuma masalah sepele, masalah kecil, hanya mukul anjing, ataupun untuk menyelamatkan, kenapa harus segitu-gitunya, gitu. Nah, di situ kita sebagai cat lover, sebagai pencinta anak bulu, yang pencinta anjing juga, entok. Jadi kita merasa loh, kok kayak gini menggiring opininya. Simpati-simpati, tapi jangan direndahkan satu sisi lagi. Itu masuk hati aku. Dan di sini juga entok sekalian bilang ya, kalau banyak yang mengatakan, panso seluruh ketinggian, aku tidak pernah gubris mengenai Nikita Mirzani. Kalian heboh semua, suruh speak up, apa pendapat ratu waktu dia ditepuk sama cowoknya, mana mau aku. Itu masalah personal, urusan dia mau ditepuk cowoknya, mau dipijak cowoknya. Gak pernah, aku gak pernah, aku diri tentang hidup dia. Dia heboh dengan masalah anaknya, aku juga gak pernah ngomong apa-apa. Karena bagi aku itu masalah personal. Tapi saat dia seperti mensepelekan sisi kehewanan, ya sisi kehewanan, oh tidak bisa. Itu tidak bisa, sayang. Tidak bisa sekali. Jadi kalau kalian bilang, panso seluruh ketinggian, Nikita Mirzani gak akan gubris, aku juga gak berharap digubris dia. Sia-sia jikir aku, sia-sia sholat aku, kalau kita harus haci makin sama orang. Baru kedua, kalau kalian bilang, dia gak akan gubris kau, karena gak menghasilkan juhit, aku juga gak berharap digubris. Tapi setidaknya aku membuktikan, aku hanya takut kepada Allah SWT. Tidak sesama manusia. Dan saat kita terlampau mendewa-dewakan seseorang, terlampau mengunggul-unggulkan seseorang, kalian sudah kafir. Baru kedua, kalau kalian bilang, apa, aku gak tandingan Nikita Mirzani, aku tidak mencari tandingan dengan siapapun. Hidupku juga udah gak lama lagi di dunia ini. Jadi aku hidup itu ingin mau tenang, santai, membesarkan anak aku, kerja, ibadah, udah itu aja. Gak kepengen yang aneh-aneh, tapi tolong, please, jangan sepelekan masalah anjing sama kucing. Nyesek. Nyesek senyesek-nyeseknya. Baru kalau kamu bilang, takut dikuli, kuli aja. Kuli aja. Jangan kan Nikita Mirzani, mau siap aja kuli, gak akan kubu beris itu. Gak akan jadi malu, gak akan jadi stres, gak akan segala macem. Terserah. Mau dibawa kemana pula masa lalu, aku bawa lah. Gak urusan sama entok itu. Gak takut aku. Iya kan? Kalau dulu aku sama Mami Isa, sama Lina Mukherji, aku yang meminta maaf, karena aku merasa ya sudah. Mungkin salahku juga ya, yang membilangkan soal makan-makan, dibayar-bayarin itu. Tapi kok sama Nikmir ini gak ada. Gak ada istilah, tiba-tiba aku jadi takut, harus minta maaf. Gak ada hubungannya. Cuma masuk hati aku, terserah kau, mau benci si Robi, mau ngajari si Robi, mau ngajari di mall PI-nya, mau ngajarin orang supaya lebih hati-hati lagi untuk merekam-rekam, tapi jangan sepelein masalah anjing, masalah anjing yang dipukul, masalah hanya seekor kucing, hanya seekor anjing. Coba kalian, makanya kalian gak cat lover, jadi kalian gak mengerti tujuan Niki itu kemana alirannya. Ya? Gak boleh tuh. Gak boleh tuh kucing sama anjing disepelein. Gak terima entok. Ya? Aku tahu dia merah anjing, merah kucing. Tahu. Tahu kok. Tapi dia belum tentu juga pekah dalam pembicaraan dia itu seolah-olah memang mengagap gini, untuk menyelamatkan kucing boleh membunuh anjing. Seolah-olah begitu ini sekarang gitu loh. Cara memukulnya juga kita melihat tuh. Cara si sekuriti memukulin anjing itu gimana. Sudah gak ada kucingnya pun dekat. Dia dia tetap memukuli yang di posisi si Robi itu apa. Makanya Robi senyum-senyum. Karena Robi sama entok, sama-sama cat lover. Bukan hanya sekedar miara kucing. Bukan sekedar miara anjing. kucing paham. Seperti itu cinta. Dari daerah pemukulannya aja kita tahu loh. Dari bentuk CCTV-nya kita bisa melihat. Sudah gak ada kucing pun yang masih emosi sama si anjing tersebut. Makanya aku setuju sama Robi. Aku udah serahkan ke polisi. Karena polisi lebih jeli untuk menilai. Seperti itu maksudnya Niki. Aduh datang netizen terlampau mendewa-dewakan Tuhan. Kenapa? Kalian berharap disawar si Niki. Dapat skincare gratis. Gitu. Harus membela yang lebih kaya. Alah. Apa kan? Coba kalian mendengar kata-kata Niki itu. Kalian itu di posisi cat lover. Jangan di posisi orang yang nge-fans sama Niki. Gitu ya, Shay. Gitu ya, Shay.